Ini hari kabari dengan Ibu Feling. Ibu Feling adalah salah satu anggota dari organisasi Iconet. Apa kabar? Baik. Boleh cerita sedikit kenapa Ibu Feling ikut dalam hak-hak asasi manusia untuk korban 98? Wah, saya sebagai Chinese Indonesia, kita ingin melihat perubahan untuk Chinese Indonesia dengan apa yang saya alami sewaktu saya masih kecil. Kita bisa melihat perbedaannya, perlakuan terhadap Chinese di Indonesia. Of course, kita mau lebih improve ke depaninya untuk masa depan Chinese Indonesia. Oke. Terus, Ibu Feling, boleh cerita sedikit apakah ada perubahan dari Mei 98 sampai 10 tahun ini yang akan datang Mei 2008 di Indonesia? Saya pulang beberapa kali ke Indonesia. Ya, ada perubahannya banyak juga. Sekarang di mana-mana, seperti celebration Chinese New Year, mereka boleh belajar bahasa Chinese. Tidak seperti lagi jamannya saya kan, kita tidak boleh memakai sama sekali bahasa Chinese. Even baca buku aja nggak boleh waktu jamannya saya sekolah. Tapi sekarang ada perubahan banyak. Mudah-mudahan ke depaninya lebih berubah lagi, lebih menghargai Chinese-Chinese di Indonesia juga. Visi apa yang Feling bisa beri buat masa depan generasi untuk suku Tionghoa di Indonesia? Belajar lebih banyak, fight lebih banyak untuk, bukan fight berat. Berbuat berjuang maksudnya? Berjuang, berjuang untuk Chinese juga supaya kita mendapat hak yang sama. Sama suku lainnya? Dengan suku-suku lain di Indonesia. Oke. Terima kasih, Ibu Feling. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.